abu ya, kenapa jawab sama Mbak Windi? jawab sama-sama kenapa jawab sama Mabsyuta? Mabsyuta, Alhamdulillah masya Allah, katanya Mabsyuta, katanya Mbak Windi senang katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Asma TKW Arab Saudi apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? semoga kalian semua selalu sehat selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada amin ya rabbala alamin bagi yang sakit, Asma doakan semoga cepat sembuh cepat diangkat penyakitnya oleh Allah amin, Allahumma amin nah, sahabat Asma di video kali ini berada di pantai menikmati hari libur dan hari liburnya orang Arab di Arab Saudi namun seperti biasa sebelum Asma menanjutkan ke video-video selanjutnya jangan lupa di subscribe, like, dan komennya share ke sosial media yang kalian punya agar Asma tambah semangat bikin video-video selanjutnya nah, sahabat ikutin terus video kali ini sampai selesai selesai nah, ini sahabat di depan Asma sekarang lagi banyak ini ada orang Arabnya juga terus juga ada selain orang Arab ada Filipin ada, ya pokoknya sih yang ada di Arab Saudi sekarang lagi menikmati hari libur ini Masya Allah ya, dinginnya minta ampun sekarang sudah dingin banget ini sahabat Masya Allah ya banyak nih sahabat ada yang lagi duduk ada yang jalan menikmati dinginnya pantai terus ini sahabat Masya Allah Tabarakallah tuh ombaknya Masya Allah Tabarakallah kenceng banget nah, ini sahabat Asma masih jalan-jalan masih keliling-keliling eh, ternyata disini ada taman sahabat Masya Allah ini gak tau ini itu apa apa namanya tanaman apa Asma belum tau sih tapi Masya Allah bagus banget ini masih jalan-jalan Asma nya masih keliling-keliling menikmati indahnya pantai bersahabat Masya Allah Tabarakallah ini mau kesini Asma nya eh, ternyata ini ketemu sama ini Mbak Undi ini Mbak Undi ini suaminya Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum gimana kabarnya Teh Assalamualaikum Mbak Undi ternyata semua sahabat ketemu sama Mbak Undi yang lagi viral di kota Taib sekarang ini juga lagi ketemu juga sama sahabat salam ini lagi duduk-duduk beliau ini dari Taib tadi sudah janjian mau bertemu sama kita-kita maksudnya beliau itu lembarni masih suasana liburan di kota Jeddak karena di kota Taib itu sangat dingin banget iya betul sahabat salam itu diantar oleh beliau ini iya ternyata karena saya pengen kesini pengen apa nemanin juga dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh vlogger-vlogger yang lain juga iya ketemu disini alhamdulillah ini sahabat saya sering nonton Mbak Windy sering nonton video sampian sama suaminya di sahabat salam di Fitri Adenafa Kang Faiz Faiz Salam itu kan terus ada lagi yang vlogger lainnya gitu Masya Allah viral banget gitu ternyata Asma ini ditakdirkan ketemu disini sahabat gimana di kota Jeddah teh masya Allah ya ini bagus biasanya kan gerak benar karena minggu-minggu yang kemarin minggu-minggu yang lalu saya kesini yang gerak iya betul ini dingin iya enak ini sekarang masya Allah lagi dingin ini ini sahabat yang lagi viral ini Mbak Windy sama suaminya ternyata Alhamdulillah Asma ketemu juga disini terus ini didampingi oleh sahabat salam disini karena mungkin sahabat salam dari Taib juga kan betul ya sahabat-sahabat jangan lupa ya hampir di Windy Afrika oh ternyata sahabat ini Mbak Windy juga punya channel nama channelnya Windy Afrika nanti saya ditulis di bawah ini ya namanya nama channel Mbak Windy karena Asma juga belum tau sahabat ya channelnya nanti saya tulis di bawah ini biar sahabat-sahabat tau jangan lupa ya sahabat-sahabatku semua mampir di channelnya Windy Afrika ini saya mau nanya-nanya ini sama Mbak Windy gitu soalnya ya maaf Asma ketemunya disini ini Mbak Windy ketemu sama suaminya ini dimana gitu ketemunya iya pas mau naik haji aja Masya Allah terus dihadiahin haji ketemu Masya Allah Terus ketemunya di Arafah atau di kebetulan sih kerjanya dia di bapaknya majikan saya saya anaknya di zaman dia di taib gitu pas mau naik haji dia yang ngurus-ngurus surat betul itu kenalannya Masya Allah terus barengan naik hajinya enggak saya aja sendiri sendiri hajiannya ya Masya Allah jadi kerja satu majikan ya saya digamang seanaknya baik oh jadi ketemunya jadi di cuman maksudnya di satu keluarga lah cuman kalau jodoh ya Mbak Windy insya Allah mawadda wa rahmah karena ini ya termasuk laki-laki yang baik bisa dampingin Mbak Windy sampai sekarang ya Masya Allah tabarakallah ini Abu ya kef jawas ma'al Mbak Windy laki-laki jawas ini maksud masya Allah katanya maksud katanya Mbak Windy seneng katanya Masya Allah tabarakallah asana anak asal asan minta if anamaya majibat Abu ya beskisuk minhina awal kita if telatamara iwa makanya saya nggak mampir ke rumah Pak Windy gitu soalnya yang namanya insya Allah nanti gimana sahabat salam di taibnya di taibnya gimana untuk saat ini masih suasana dingin banget ya karena cuaca di kota taib itu beda banget dengan kota jeda dan kota jeda itu sekedar angin biasa ya kalau di jeda itu nggak ada angin eh kalau di taib itu nggak ada angin tapi dingin banget angin jadi memang sekarang sudah mulai hampir semua kota baik di kota Mekah Madinah taib dan memang kita itu harus siap-siaga ya jaga kesehatan kita stamina kita dan jangan lupa selalu membawa minuman atau yang akan hangat pokoknya lalu permen obat-obat agar selalu terjaga kesehatan Masya Allah Tuan Baru Rokokokoh Tete Tete Gindi ini sangat luar biasa jadi beliau sangat rukut tentra sama suaminya karena pertama kata beliau sudah hampir 9 tahun ini masya Allah ada jalan-jalan menikmati hari libur bersama jalan-jalan, bahkan bukan satu hal yang dekat ya ketika setiap hari libur itu datang ke kota Pahit ya ke kota Jedeng karena perjalanan hampir 3 jam iya betul, suaminya itu selalu menyempatkan diri untuk apa ya, wisata atau menikmati malam liburannya itu bersama istrinya itu jalan-jalan, tidak hanya diam di rumah Masya Allah, jadi satu kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika punya suami seperti beliau itu sangat respecteran istrinya walaupun beda negara tapi Masa Allah kembang, beliau itu sangat luar biasa, menjaga istrinya kemanapun, dia mau langsung diantar, termasuk ke Jirda ini bukan titik yang dekat ya, dan hari ini malam hari ini, beliau jalan-jalan berita Masya, kata dia Sering ya Pak Windy kesini, karena ini sahabat, Asma kan baru kenalnya, waktu ketemu sama di itu kan, di Taib waktu di Rudok di apa? ya Pak Harjaku, ah betul, itu sahabat, iya betul, itu waktu ketemunya di situ sahabat, itu ternyata ditakdirkan juga ketemu di Jirda ya Pak Windy ya, Masya Allah, tapi kayaknya Pak Windy kedinginan Ternyata Pak Windy ini, selain apa namanya dirumah, masya Allah, ternyata Pak Windy ini, selain apa namanya dirumah, bisa nyantai juga, di luar juga bisa nyantai, dibawa sama suaminya ya, bisa hari libur, bisa keliling-keliling ya, Masya Allah, enak banget ya Pak Windy, bisa maksudnya ke Jirda, terus keliling di Taib juga ya, Masya Allah, ini kayaknya sering sahabat salam ke sana, ke rumah ya Pak Sampian, silaturrahminya, saya sih hampir, apa, karena kemarin bisa selaturrahminya, sebetulnya awalnya sih, saya nggak taguk, kayak waduh gimana, karena memang gede negara, ya kalau sama orang Indonesia, mungkin agak biasa ya, masya Allah ya, masya Allah, masya Allah, kalau ketemu sama orang Bilya itu, terhadap siapapun, orang manapun, masya Allah, terhadap siapapun, merasa kayak punya saudara baru gitu, masya Allah, tabarakallah, baru ketanggal ini ikut, dari Taib, saya itu sampai nggak mau ikut dari tadi, dari sakit matinya ternyata, dia itu sampai, jangan malu, ngapain harus malu, udah, kayak saudara gitu kan, betul, betul, masya Allah, terima kasih ya, Teteh Windy, syukran abuya, waddi, ahuhina, syukran kecil, wa ba'ddin, alhamdulillah, ana wa abuya wa bak sindi, sukmin hina jidda, asan ana, ruhal taib, maijibat abuya, alhamdulillah min jidda, syukran, katanya sahabat maratani, katanya kalau misalnya, kalau ke Taib lagi, katanya suruh dateng ke rumahnya, Mbak Windy, sama suaminya, Masya Allah, tabarakallah, ini orang, baik banget ya, ya itu sahabat salam, sudah menjelaskan tadi, katanya, baik banget, terus welcome, sama kita-kita ini, sekali lagi, kepada sahabat-sahabat rumah, kita tidak bisa menilai, dari covernya aja, iya betul, betul banget, mungkin ada sebagian orang, yang ingat seperti ini, seperti itu, terentak kehidupan orang lain, tapi belum, karena, kadang itu sampai, tidak tahu cara menilai dirinya sendiri, seperti apa, iya, apa, sedangkan diri sendiri, mereka sendiri itu, kadang tidak tahu, harus menilai seperti apa, oleh karena itu, kita tetap berpositif thinking, betul, lakukan yang terbaik, jangan pernah, apa ya, istilahnya, berbuat buruk kepada orang lain, selama itu, tidak menyakiti hati kalian, walaupun hal itu menyakiti hati kalian, tetap lakukan yang terbaik, karena, semuanya, itu tergantung, akan kembali, kepada diri kita masing-masing, iya betul, dan saya bisa menilai, beliau sangat luar biasa, respectnya, cara bersosialnya, kerukunannya, harmonisannya, dan bahkan Selatul Rahmi, itu yang paling utama, dan saya, untuk beliau, aku, Abdul Karim, iya, 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 Abdul Karim, Masya Allah, Halo, Al-Isim, Marra, Masya Allah, Jamil, Masya Allah, Ya sahabat, sudah dijelasin, sama sahabat salam, karena ini sahabat salam, sering Selatul Rahmi, ke rumahnya, Mbak Windy, setiap ketaib ya, sahabat salam ya, iya, pokoknya setiap, sahabat salam ketaib, sering, mampir, bukan sering lagi ya, setiap ketaib, dibel sama Mbak Windy ya, Mbak Windy ya, sering banget ya, tapi beliau, kadang beliau punya kesibukan, kadang beliau punya acara, dan, kalau pas lagi waktu tidur, Insya Allah, saya bisa Selatul Rahmi, iya, juga, agak sedikit sibuk ya, dengan tugas-tugasnya, tugas-tugasnya, oh iya Pak Cindy, suaminya kerja apa, kerjanya, kalau, di Indonesia, bilangnya apa ya, yang bertakung jawab semuanya, sini bilangnya maskul aja, oh, berarti, kalau di Indonesia, seperti manager ya, sahabat salam ya, owner-nya sih, owner-nya, oh, Masya Allah, meninggal semua, jadi dia semua yang negang, Masya Allah, kalau orang Sidi kan, anak-anaknya, suka, makan tidur, betul, iya, Masya Allah, Masya Allah, Wah, Masya Allah, pasti, harus begini, harus begini, enggak, terserah, beliling, pulang, oh, begitu, jadi, jadi ini, sudah dipercaya oleh, oleh yang punya, perusahaan ya, Masya Allah, bahwa Windy, oh, cuman, cuman lihat, lihat, sudah pulang ya, sudah ada di rumah ya, Masya Allah, ini, nggak ada yang, nggak ada, bebas, kayak, kalau, orang rumah, ya, kayak punya majikan luar aja, iya, bebas, ya, wow, maksudnya, ya, Masya Allah, terima kasih, kalau malam, ya, kalau di Masa Putu, bener-bener istirahat total, iya, betul, jadi, ada waktu buat keliling-keliling ya, sahabat salam, buat ke Jeddah, buat keliling di Jeddah, ataupun di kota Taib juga, ada waktu ya, bersama Mbak Windy, Masya Allah, terima kasih, semoga selalu, bersama, mawadda wa rahmah, fiddin wa dunya, wal akhirah, semoga Mbak Windy, jadi rumah tangga, yang, bahagia, sukses selalu, pokoknya, sahabat-sahabatku semuanya, inilah, keadaan Mbak Windy, sama suaminya, sekarang ini, Asma baru, ketemunya di kota Jeddah, sahabat ya, oke, terima kasih untuk semua, teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa, selalu berikan supportan yang terbaik, untuk Asma TKW Arab Saudi, berikan pembinaan yang positif, agar Asma TKW, tambah semangat, berbagi informasi-informasi, seputar Arab Saudi, dan jangan lupa juga, nampir di channelnya, Windy Afrika, betul, namaikan ya, untuk semua-semangat, biar tambah semangat Mbak Windy, iya, terus biar tahu, apa namanya, kesibukan, sehari hanyanya Mbak Windy ya, sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mbak Windy, Sukronabu ya, selamat menikmati,